Hai di lumayan nih kan kotoran semua ini kan Hai mantap ini kalau lagu dijual nih ini ada barang 10gram tes tes 1 2 3 tes yo teman-teman kembali lagi di channel aquascape salah tiga salam telus gebes kali ini kita mau unboxing sebuah produk dari topka yaitu adalah alat untuk membersihkan akwarium alat ini berupa alat sifun untuk membersihkan substrat membersihkan pasir di aquascape kita langsung aja nih produknya yang masih di dalam bungkusnya Pak Kuril karena ini udah tak diemkan lima hari karena terlalu parno dengan Pak Kuril Bungkusnya gede banget ini tak beli seharga 100.000 online Kokopedia sambil beli selang untuk jaga-jaga kalau pisau mau sifun ini alatnya lho kecil ya tak kira gede alatnya ternyata ya tidak segede yang dibayangkan jadi itu saya suka males nyifun nanti kalau tank diskusnya kelamaan nggak di sifun nanti bisa ikannya korengan nanti ikan koreng sand cleaner dari beli gue marking Yamano ternyata bro padahal aku beli kelihatannya toka nggak apa-apa lah langsung aja kita buka ini bungkusnya biasa aja nggak ada sekelnya nggak ada pannya isinya banyak pertama ada selang selang yang bisa diodot ilmu bisa dipanjangkan bisa dipendekkan Oh iya satu kemudian isinya kotak wih dan nggak ada apa-apa lagi dalamnya kosong ini di dalam paket penjualannya ada selang yang bisa dipanjangkan sama device-nya ini ini ada pipa ini kayak pipa yang biasa kita beli di toko akwarium ini corongnya ini kelihatannya bisa dipanjangkan oh iya ada luarnya Oh bisa dipanjangkan dipendekkan ini tergantung ini juga nanti bisa buat nyifun kolam skip karena juga males sudah enam bulan datang subun ini mesin pomanya ada di sini pakai baterai ya enggak yang pakai itu jadi lebih praktis lebih mobile ini pakai baterainya di sini wah ini bahasanya bahasa Oh iya enggak ada bahasa Indonesia nya brother ini bahasanya bahasa Spanyol bahasa Eropano semuanya pastat aviantemintorapidu bahasa Portugis yang bisa baca Cristiano Ronaldo itu sama Riccardo Quarismai tinggi maksimal bisa sampai 58 cm jadi kalau tanknya teman-teman itu ketinggiannya 80 cm itu ya enggak bisa berarti ini pakai baterai apa ini ya enggak ada maklum ya murah meriah nggak ada petunjuknya wiskitok saklarnya ada di sini baterainya dijual terpisah ya ini ini menyedotnya dari bawah sini keluar di sini ada dua opsi bisa pakai selang jadi kalau pakai selang ini tujuannya untuk nguras untuk nguras air ini kepanjangin disalurkan ke pembuangan atau cuma sifun diisi akwariumnya gini nanti ini keluarnya disaring pakai ini potoran yang berupa debris-debris nah terperangkap di sini airnya keluar jadi ini nyifun tanpa mengurangi isi akwarium gitu beragam ini sayangnya nggak ada buku petunjuknya ya jadi nggak ada baterai ukurannya yang dipasang itu yang apa jadi mending kalau teman-teman karena ini baterainya jual terpisah ke minimarket ini dibawah dicocokkan ini kalau nggak salah kalau nggak C ukuran C ukuran D baterainya ini tadi pipanya ternyata yang panjang ini cadangan jadi ndak digabungkan corong cipunya bisa diganti yang ini bisa diganti puanjang kalau teman-teman ini maksimal cuma 58 cm aja 58 cm itu kebetulan juga udah pas dengan aquascape diskus saya itu lumayan panjang ini build kualitanya lumayan build kualitanya lumayan jelek ya 100.000 juga bisa komplain ya ya ini ada gantungan apa ini juga kok koyok nggak bakok gitu loh buat cendolan atau buat apa yang nggak tahu nih build kualitanya bisa dibilang lumayan jelek nggak bisa komplain ya harga segitu oke ini kita singkirkan kita pendekkan dulu baterainya ini pakai ukuran baterai biasa ukuran baterai tipe C jadi kalau di desa biasanya ukuran baterai tanggung ini bukan baterai senter bukan baterai radio ini baterai biasa baterai merek ABC dryshell harganya 5000 satunya ini baterai ini pakai dua baterai entah ini habisnya berapa hari berapa berapa kali pemakaian nggak tahu yang penting yang penting coba dulu rasanya juga agak pie gitu ini ini saya yang goblok lihat ini saya takutnya pas dipakai di akuarium terus mencutat dulu mencutat bahasa indonesian apa ya ini ini yang saya disayangkan tutupnya ini loh nggak kenceng ini saya simpulkan lumayan busuk ini diulir apa di 2000 years later jadi ini aku udah pakai selama setengah jam udah coba benerin ini emang ini nggak kenceng emang jelek barangnya ini kalau gerak-gerak bisa lepas dulu bayangkan kalau waktu pemakaian di atas akuarium terus lepas dulu baterainya terus mencutat ke dalam air makinnya gini tau suaranya lumayan kenceng lumayan berisik ini karena saya sangat desperate dengan barang ini mendingan ini tak labuan aja takutnya lepas barang baru tapi gembel nggak apa-apalah wala this is it ini keterbatasan bukan sebuah penghalang bagi the gembel scapers oke langsung aja kita coba ini langsung aja kita coba ini udah tak laban ini supaya kenceng kalau di atas ini nggak mau bedok ini harus kan hilang berarti mesinnya harus hilang sedikit ya ini berdua oke di sini juga ada petunjuknya ini penggunaannya permukaan air harus setara dengan ini permukaan air harus setara dengan ada tandanya kemudian ini juga bisa dibersihkan kalau sobat itu kotor ini konstruksinya hampir sama dengan pompa cuma beda sedikit baling-belingnya lebih gede jadi arusnya yang keluar lebih besar di sini juga bisa diambil nggak ya baling-balingnya ini nggak bisa mungkin di seal supaya pasir-pasir nggak masuk jadi kalau pasir masuk ke pompa kan biasanya pompanya jadi macet jadi mungkin desainnya seperti itu kalau seumpamanya ada pasir besar dan di sini mungkin bisa dipersihkan ya masukin lagi aja harus sesuai dengan permukaan air ini jangan sampai tenggelam di sini karena ini tempatnya bateri nanti bisa konsulat ini tempatnya bateri nanti bisa konsulat ini kotorannya dapat segi ini masuk ke sini kan ini kotoran-kotorannya di sini bisa bikin ikan sakit kalau terlalu kotor masuk ke masuk ke insangnya ikannya bisa kena kill flakes ini tadi udah tak bersihin terus ya ternyata memang yang tersedot dibersihnya aja pasirnya nggak jadi lumayan bagus ini produknya terus kita sekarang mau coba bersihin di tank bare bottom yang nggak pakai substrat alias tank kosongan ini tank karantina mau tak sedap berisi-berisi saya coba lihat banyak kotoran ya oke jadi ini kesimpulannya juga bisa digunakan di tank bare bottom tapi nggak usah pakai corongnya karena kalau pakai corong nggak ampuh lumayan bagus tapi kualiti build kualitinya lumayan jelek jadi apakah produk ini recommended 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 untuk kalian beli kurang recommended karena build kualitinya jelek oke gitu aja jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe salam terus kepes sampai jumpa ke depan ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati